Halo, perkenalkan nama aku Kaladio Petrananda. Aku berusia 13 tahun. Aku kelas 8 di PKPM di Ulang Beja di Saratiga. Hari ini aku mau menjelaskan rencana penelitianku yang berjudul Menjadikan Indonesia sebagai pengawas antarisa terbaik di dunia. Nah, tahakah kita bahwa sudah lama manusia melakukan penelitian antarisa? Penelitian antarisa memberikan banyak dampak yang berguna untuk manusia di bumi. Beberapa pengetahuan yang manusia dapatkan melalui penelitian antarisa itu adalah Pengetahuan tentang navigasi, iklim, pola bersotanam, dan masih banyak lagi yang bisa didapatkan melalui penelitian antarisa. Penelitian antarisa meniputi banyak bidang. Satunya adalah bidang astrofisika. Astrofatorium memiliki peranan yang sangat penting karena Astrofatorium adalah penghubung antara manusia dengan antarisa. Oleh karena itu, Astrofatorium tidak bisa sembarangan dibangun. Karena letak Astrofatorium akan sangat mempengaruhi hasil pengamatan objek-objek angkasa. Kita seharusnya beruntung karena negara kita, Indonesia, berada di garis katulistiwa dan memiliki banyak tepian yang berbatasan dengan laut. Kenapa? Karena dua posisi ini ternyata menjadikan negara kita memiliki guna pandang yang sangat lepas ke antarisa. Sayangnya, Indonesia belum memiliki observatorium di garis katulistiwa. Ya, Indonesia baru memiliki satu observatorium besar, yaitu Observatorium Boska di Lembang Bandung. Karena itu, saat ini sedang direncanakan pembangunan observatorium baru di Pimao NTT. Walaupun begitu, Observatorium Boska dan Pimao belum memanfaatkan potensi spesifik Indonesia, yaitu yang berada di garis katulistiwa dan memiliki banyak tepian yang berbatasan dengan laun. Oleh karena itu, penelitian untuk menentukan titik koordinat yang tepat untuk membangun observatorium di wilayah Indonesia itu sangatlah penting. Di sinilah letak pentingnya penelitian Go. Perumusan masalahku adalah mencari gimana titik koordinat yang tepat untuk membangun observatorium di wilayah Indonesia sehingga bisa melihat objek-objek angkasa di belah bumi utara dan di belah bumi selatan dari sudut pandang astrofisika. Untuk menganalisa permasalahan ini, aku menggunakan dasar ilmu astrofisika. Astrofisika adalah cabang astronomi yang terkait dengan fisika cekat raya, termasuk sifat fisik objek-objek angkasa seperti planet, bintang, galaksi, dan juga interaksinya. Dari praktik, hampir semua penelitian astronomi modern mencakup sebagian dari fisika. Beberapa di antaranya adalah jarada waktu, optik dan cahaya, hukum gravitasi, faktor, gerak, dan lain-lain. Pendapat dari seorang ahli astrofisika bernama Prof. Vigilon menyatakan bahwa untuk mencari lokasi yang tepat untuk mendirikan observatorium harus mempertimbangkan 10 hal ini. Yang pertama adalah letak pada garis lintang atau pada garis katul istiwa, dua, frekuensi langit tanpa awan, tiga, bentang pandang, empat, polusi cahaya, lima, kelembapan, enam, adalah ketinggian, dan yang ketujuh adalah resiko bencana dari gudang berapi, delapan, resiko bencana dari keempat ektonik, sembilan, kemudahan akses selama pembangunan, dan yang terakhir adalah kemudahan akses saat digunakan oleh para peneliti. Metodologi penelitianku dilakukan dengan menganalisa pemetaan ibu kota provinsi yang berdekatan dengan garis katul istiwa. Pransifnya akan dilakukan pengumpulan data sekunder yang sesuai dengan parameter pengujian sudi kusaka untuk menentukan titik koordinat yang menunjukkan keunggulan di seluruh parameter pengujian. Setelah semua data terkumpul, data-data yang berupa kualitatif akan dirubah menjadi kuantitatif, dan kemudian akan disusun berdasarkan kota. Kemudian akan dibuat tabel berbandingan antar kota. Pada akhirnya penelitanku ini akan menganalisa data menggunakan dasar teori dari parameter pengujian lokasi observatorium, sehingga penelitanku ini akan bisa menjawab perumur sama masalah yang aku sampaikan tadi dengan menghasilkan temuan mengenai calon lokasi observatorium di Indonesia dengan menggunakan posisi geografis Indonesia. Dengan adanya observatorium di wilayah Indonesia sebagai pengawas antariksa, Indonesia akan memiliki keunggulan di bidang keantariksaan karena dapat mengumpulkan informasi yang lebih sesifik tentang antariksa. melalui banyaknya observatorium yang diletakkan di Katolisiwa, bagaimana hal ini tidak dapat dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi pada akhirnya, negara kita Indonesia akan menjadi pengawas antariksa terbaik di dunia. Terima kasih. Terima kasih.